SDJ selamat siang guys ketemu lagi di Dekor Racing sekarang mau pasang apa ya motor standar apa yang kalian sebut dengan motor standar ini bener ya menurutmu apa ya ser standar nocon standar prekas standar nah saya ini anggar motor salah satunya ada sing orang standar jenangannya motor standar apa orang motor racing motor apa motor-montoran oke guys saya kenali dulu yang namanya motor standar itu yang kayak apa sih sekarang kita akan coba mesin itu yang ada di depan kalian itu mempatak tune up nya akan kita pasang blok dan head nya ke dalam motor yang standar kemarin guys itu ya motor yang juga ada di luar itu lihat terus bedanya apa blok piston dan head nocon semua clap porting sudah kita akan pasang satu set ke sana jadi bedanya dengan yang ini adalah perbedaan di keras dan perbedaan di gigi rasio nanti kita akan nyalakan dan akan kita bawa jalan kayak apa motornya seperti itu guys oke jadi intinya ingin membuktikan bahwa sebuah robohan sebuah modifikasi itu tidak bisa hanya dari satu sisi satu bagian semuanya itu harus disetting sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan maunya motor bukan mau kalian kita lihat prosesnya disini ini lagi mau kenal pot kenal pot dulu ya oh iya ini ada wajah baru udah dekorizing guys nama siapa mas yudha konyol eh apa saru oh yudha konyol oh yudha konyol kirain saru asalnya mana mas rumahnya ppc oh hidupnya enak banget persennya apa pedang turung pedang turung disini lagi ngapain mas ceritanya mas belajar motor lagi belajar motor guys ini salah satu murid murid baru ya guys sebenarnya bukan murid ya disini gak ada gurunya semua belajar bareng tapi disini menyediakan bagi mereka mereka yang ingin tahu lebih ya boleh belajar bareng disini gitu belajar bongkar motor belajar tentang mesin belajar tentang cerita nabi-nabi dan spiritual macem-macem seperti itu mas mumpung umur-umur segini ini mumpung belum teracuni dengan yang namanya apa ya hal-hal yang negatif kita akan luruskan kita akan bantu untuk menemukan anu apa ya jati dirinya lah oke disitu terlihat mentornya ya satu persatu disini satu murid satu mentor mentornya Arya Kolong guys suka ngebunat darak 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 Arya Kolong itu kenal banget di kolongan juga orang gobel jeneng darianya darianya jeneng Arya Arya jeneng darak mas dipandu ya nanti kalau ada kesulitan apa bilang oke ya oke kita tinggal dulu guys kita tunggu prosesnya nanti pembongkaran mesin yang ini juga oke ikuti terus videonya guys tong motor apa sih nah penasaran kan makanya jangan disekik gimana perkembangannya mas pengen ini kapu udah penelpot udah mau dilepas oke rantai ke tengah jakalaren ya wis oke dicobot jadi apa disini apa uh seret temen deh seharanya pak waduh seharanya baru guys jangan disekit jangan disekit ya guys yang keras jangan disekit ya guys oke berikutnya kita akan bongkar blokok yang ini ya silinder head dan silinder piston piston silinder yang ini beserta noken asnya kita akan pindahkan ke motor standar terus bagaimana efeknya oke guys kita ikuti mister julie dalam membokar karisma ini gimana perkembangannya mas julie apa maksud selamat hasilnya dia langsung gendang lontik belum selesai guys lagi masang perklep RRA 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 betul RRA 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 kan raha lebih oh tunggu lagi videonya oke guys sudah dibongkar semua baik motor yang standar maupun motor balap ya kita akan buktikan sebelum kita buktikan lihat dulu bedanya apa bedanya disini oke perhatikan ini pistonnya ini ini pistonnya itu ini seher piston karisma oversize 50 ya mas 50 NPP berarti ukurannya 52,5 yang ini ukurannya 53,4 ya beda ya ini disini gak masuk tuh oke tapi yang tuh yang ini disini pasti longgar tuh ya jangan apa sih ini longgar ya jadi dari blok piston berbeda untuk ketebalan ini blok ya ini tebalnya blok ini belum pernah dibubut sama sekali ini juga ini standar ini balap ya rexing ini masih standar tingginya tebalnya oke berbeda bentuk ya seperti ini seperti itu terus dari sektor head kalian perhatikan apa yang berbeda antara yang ini dan yang itu sama jack clap nya standar ini pun standar ini standar sama bentuk desain kubahnya juga standar sama kalian bayangkan desain kubahnya pistonnya apa jenangnya cekung otomatis kompresinya pasti kurang padat kurang padat tapi ya ini standarnya karisma kayak gini sekarang dari desain piston yang cekung ini digantilah piston yang jeneng seperti itu bedanya apa otomatis ya ini kompresinya pasti lebih tinggi untuk membuktikan head ini benar-benar standar itu seharusnya tidak nabrak disitu guys ya bisa dimasukin tapi karena ini derat businya panjang terlalu nongol kalau beri sedikit anjil temen sih apa memang kayak gini ya standarnya mungkin seperti itu jadi kalau di motor yang ini businya itu agak ada ringnya agar biar enggak cedut jadi ini enggak kena klepnya cuman dia mentepi derat busi mentep di jadi enggak ada perbedaan tapi yang berbeda adalah di disini disini lubangnya sudah besar yang ini masih standar dan juga arahnya arah alirannya itu sudah berubah dari standarnya di lubang manipul di lubang apa nah di lubang egghouse juga dia sudah sedikit di porting masih berubah berbeda ini dan ini ini sudah agak lebih lebar ini masih kecil tapi desain ini semua sama yang membedakan adalah satu nokon khas nokon khasnya pasti berbeda kalian sudah pernah lihat nokon khas yang sobra ini kemarin yang ini standarnya karisma kita 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 tidak sempat lial dan jangan request lial karena itu butuh waktu lama hanya untuk membuktikan bahwa nokon ini standar saya bilang aja kalau nokon ini masih standar ini sudah enggak oke coba ambil baut nokonnya masuk anug anug jules yuk dilem yuk dilem kita masuk ngelim ke iki si kedua mas oke guys perhatikan disini ya ini gigi timing gigi sentrik gigi sentrik karisma disini ada titiknya titiknya pasti akan kalian paskan dengan ini coakan ini ini ada untuk untuk paking jadi kalau ini sejajar pasti dia top ini juga disini kelihatan muternya pasti kesana ya kalian perhatikan ini sudutnya nih ini jam ini segini dia sudah nyentuh roker arm ini untuk jam segitu belum nyentuh dia akan nyentuh disitu dia baru nyentuh clap X jadi otomatis dia lebih cepat membuka kita akan lihat lagi perbedaannya pada saat overlap ini overlapnya kita akan lihat disini pada saat overlap kelihatan Perhatikan nih Oke ini udah puncak Bukaannya maksimumnya segitu Nih Tuh tadi udah puncak segitu Tidak-tidak disini Seberapa liftnya Lanjut Uh ini banget bos Lihat ya Jadi ini pasti berbeda Nokenasnya Oke Itu hanya preview aja Tidak akan menjelaskan ini Kita akan lebih ke perbedaannya Jadi rencananya Satu set blok piston Dan gate nya akan saya pasang B motor standar Bagaimana pengaruhnya Bagaimana efeknya Bagaimana rasanya Oke Oke Seperti itu Oke segitu mas Oke ngapain mas Takkan kok Pepo Ini kayak gue mas Oke ini Menurutkan orang ngerti mas Oke Pasang sehar Seharnya sehar apa mas Bapak iya Tracing lah Bukannya lah Apa iya Bukan dimas Komarai malah Tidak Oh pindah mas Temas sangat pemanding mas Pasang klip mas Tidak akan bela Mereka nike sobong Singkia mas Ganti bela Mereka nike sinang jeruk Oke Wilang-wilung salah mas Penpindangnya negeri salah Gimana progresnya mas Julie Oh masih Tak memasang ya Inilah Sekadar informasi guys Julie selalu pakai mas Karena untunnya merongol Ando Pandai Ares Bari Rekasik Pmin Tidak Pn 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 Terima kasih telah menonton 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 Okay Okay Yes DJ Okay 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 Okay